Irsa sampah biasanya menjadi masalah yang serius di lingkungan kita jika menumpuk. Namun di tangan seorang ibu di Kabupaten Cianjur, sampah organik diolah menjadi produk kosmetik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Beginilah cara pengolahan sampah yang dilakukan Nenden, seorang ibu yang aktif di kegiatan peduli lingkungan di rumahnya di Perumahan Gading Asri Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Sampah-sampah yang dikumpulkan kemudian dipilih antara sampah organik dan non-organik sebelum masuk ke panci pembakaran sampah. Setelah dipilih, sampah kemudian dimasukkan di panci pembakaran selama 3 jam. Hasil pembakaran kemudian diambil dan dihaluskan untuk dijadikan bahan kosmetik atau bahan bakar alternatif lainnya seperti briket. Setelah sampah menjadi karbon dan dihaluskan, kemudian dicampur telur untuk bisa dijadikan masker kecantikan. Dan masker kecantikan berbahan dasar sampah organik ini sudah lolos uji laboratorium dinas kesehatan. Bukan hanya masker kecantikan saja, sampah hasil pembakaran ini juga diolah menjadi sabun batangan, lulur, shampoo, dan semua ini sudah teruji klinis. Karena kami menyadari bahwa jumlah penyumbang sampah yang ada di TPA itu adalah dari pemukiman dan perumahan. Seperti itu, dengan jenis-jenis sampah yang memang menurut kami mudah untuk diolah atau di dalam rumah. menghasilkan karbon yang ternyata karbon itu setelah kami lakukan beberapa kali penelitian bisa dibuat untuk briket. Sementara itu untuk briket, Nenden mengaku sudah banyak yang memesan dari luar negeri. Nenden adalah aparatur sipil negara di Pemkap, Ciancur. Awalnya dirinya gelisah melihat tumpukan-tumpukan sampah di lingkungannya yang hanya diangkut petugas kebersihan seminggu dua kali. Berbekal pengalaman kerja di Dinas Lingkungan Hidup inilah, ide mengolah sampah menjadi bahan kosmetik. Nenden berharap agar warga juga bisa mengolah sampah dengan berbagai cara agar sama-sama peduli kepada lingkungan dan terutama mengurangi sampah plastik.